Hebo foto Vanessa Angel bersama pria lain di acara 40 hari, Jody Sudrajat minta maaf. Acara pengajian 40 harian Vanessa Angel di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2021 menyita perhatian publik. Sikap Dodi Sudrajat membuat geram publik karena menampilkan foto kebersamaan Vanessa Angel dengan pria lain, bukan DBR Diansyah. Dodi Sudrajat akhirnya buka suara dan mengklarifikasi bahwa potret kebersamaan Vanessa Angel dan pria lain ditampilkan tanpa sepengetahuan dirinya. Diakuinya, Dodi sudah memberikan plastis berisi potret kebersamaan Vanessa Angel dan keluarganya untuk diputar saat mayang dan Cika menampilkan lagu kemarin. Dodi berkata jika seharusnya video berisi foto kebersamaan keluarga dan Vanessa Angel ditampilkan di layar, bukan kebersamaan putrinya dengan Prof. Bambang. Menurut Dodi, kejadian ini merupakan kesalahan operator, mengingat ia sudah memberikan plastis berisi video yang seharusnya ditampilkan di layar. Ayah Vanessa Angel itu kemudian meminta maaf pada Prof. Bambang dan Milano Lubis atas ketidaknyamanan selama hadir di acara tersebut. Terlebih, Prof. Bambang kini viral setelah foto kebersamaan dengan Vanessa Angel di acara 40 harian di Sorot Tajam Netizen. Dedi minta maaf atas ketidaknyamanan Prof. Bambang yang mana jadi viral, sekali lagi itu kesalahan operator yang salah memasukkan plastis, salah plastis saja, tuturnya. Sementara itu, pihak EO juga sudah meminta maaf atas kesalahan menampilkan video berisi foto di acara tersebut. Nah Sob, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Berikan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!